yoi lor, selamat datang di channel Dulur Otomotif di depan saya sudah ada motor bergaya retro modern dan ini tampangnya juga gagah inilah Yamaha XR155 berteknologi VVA varian matte black elegance harganya menginjak di angka 39 jutaan hampir 40 info dan pemasanan bisa cek di kolom deskripsinya seperti apa sih spesifikasi dan fitur lebih lengkap dari motor ini simak terus lor kita mulai dari segi tampang depannya motor ini terlihat bergaya klasik dan dengan sentuhan modern terdapat headlamp menggunakan pencahayaan LED dan di atasnya juga ada DRL kayak alis dan membuatnya terkesan premium disampingnya ada lampu sen dan suspensi di motor ini menggunakan USD terlihat lebih gagah semakin nyaman nah warnanya hitam untuk kaki-kakinya ini menggunakan fileknya caswil jadi bukan jari-jari sebenarnya lebih cocok untuk filek jari-jari lor ban depan ini menggunakan profil ban 110x70 ring 17 diameter cakramnya belum WFD sprik dengan kalipernya dual piston wis pokoknya motor ini gagah lor ini juga cukup tinggi jadi kalau yang 170 cm kebawah pastinya jinjit naik motor ini dimensinya ini panjangnya 2007 mm dengan lebar 804 mm ngomongin di soal mesin tipe mesin liquid coat 4 stroke SHC 4 valve berteknologi VVA silinder tunggal 155 cc dan mempunyai perbandingan kompresi 11,6 banding 1 soal power gimana nih nah ini ya hampir sama dengan R15 atau MT15 14,2 kW di putaran mesin 10.000 rpm torsinya sendiri 14,7 Nm di putaran mesin 8.500 rpm menggunakan manual 6 percepatan wis masuklah dan sudah ada slipper clutch di motor ini jadi perpindahan giginya lebih halus di kotak ini untuk penyimpanan coil lor jadi cukup simple dan ya clean lah lor rangka delta box dan ini pinjakan kaki sepokoknya rangka ini ya wis diandalkan Yamaha lah banyak dipakai di semua motor cowok ya motor laki lah kapasitas tanky bahan bakarnya ini juga cukup banyak jadi 10,4 liter dan ini cover lor ini ada perpaduan hitam metalik dan doff stangnya sendiri ini 3 in 1 jadi ada electric starter dan engine cut off tentunya speedometer modern full digital dimana disitu cukup multifungsi dan informatif ya kalau soal penguncian sih masih standar belum keyless di handle kiri ini pengaturan seperti biasa ya sudah ada fitur assist di motor ini ada pas beam high beam low beam pokoknya oke lah lor stangnya juga terlihat tinggi pastinya enak untuk reading nah joknya ini dia motifnya kayak gini lor warna hitam berbeda dengan varian yang silver itu warna coklat tingginya ini 810 mm tinggi joknya ini motif dari joknya dari real stitching dan motif garis-garis ya di bagian samping ini juga ada aksen-aksen ya dan itu membuatnya detailingnya cakep sih di bagian stop lamp belakang menggunakan pencahayaan LED juga desain bulat-bulat retro klasik lampu sen berada di sparkboard sudah ada reflektor juga nah knalpot juga terlihat disini modelnya bulat ya lor ya kesannya unik sih ada perpaduan warna juga untuk kaki-kaki belakang tentunya senada dengan yang depan velgnya warna hitam dan ini menggunakan profil band yang berbeda 140x70 ring 17 tubeless cakramnya sih ini piringannya lebih kecil daripada depan ya pasti tentunya dengan kalipernya 1 piston kalau soal pengereman ya oke lah meskipun belum ABS ya cukup optimal suspensi ini shocknya warna kuning dan link monoshock ini pastinya bisa meredam getaran soal beratnya motor ini mencapai 134 kg sudah disematkan forged piston dan dihasil silinder di XSR ini jadi membuatnya diklaim awet dan membuatnya kuat juga sih lor ringan nah secara keseluruhan overall motor ini sih gagah dan cocok banget lah ini untuk touring dan untuk yang suka gaya retro modern klasik gitu untuk konsumsi bahan bakarnya nah ini sih bisa diandalkan lor jadi menembus 47,1 km per liter gimana bisa diandalkan kan dengan kapasitas tanky yang cukup besar yowes ngonoai rev singkat mengenai motor ini aja lali tinggal no like dan salam dulur otomotif HABI HABI HAI HABI selamat menikmati